Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba beberapa eksperimen mesin cup sealer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di video sebelumnya kayak, plastiknya sudah dipasang dengan benar, tapi kenapa ya sealer masih bocor? kenapa ya cupnya mengkerut? untuk percobaan ini, jagoan sewa akan coba eksperimen menggunakan 3 mesin dengan tipe yang berbeda pertama, ada merek Eton, keluaran lama, tipe D8 mesin kedua, kita pakai merek Eton juga, tapi yang tipe D1 buat yang belum tahu, tipe yang ini bedanya dia bisa dipakai untuk seal cup yang ukurannya lebih besar lalu yang ketiga, kita akan coba eksperimen dengan mesin merek Getra yap, kita nyalain dulu mesinnya, lalu kita putar suhunya ke 150 derajat ya semuanya kalau sudah, sekarang kita masukkan gelasnya ya untuk yang Eton D1 ini, ada hal yang harus kalian ketahui nih kalau kita pakai cup yang 22OS, tinggal langsung kita masukkan saja cupnya tapi, kalau pakai cup yang ukuran 12-16OS, wajib pakai ring tambahannya ya oke, kita lanjut dan satu lagi yang perlu kamu ketahui setiap kali akan kita putar plastik rollnya pastikan posisinya pas ada jarak sekitar satu jari di bawah garis hitamnya ya ini supaya posisi plastik rollnya pas ke cupnya kalau kalian ada nemu hasil seal yang gambarnya nggak pas di tengah biasanya dari putaran roll ini penyebabnya percobaan pertama, mesin belum panas, sudah dipakai pertama kita coba ya, kalau misalkan mesin baru dinyalain terus langsung kita seal gelasnya, apakah plastiknya bisa menempel dengan sempurna ini kita tahan 5-7 detik ya kita lihat yang Eton D1 ini plastik tidak menempel sama sekali ya, hanya plastiknya terpotong saja begitu juga dengan yang Getra ya, plastik tidak menempel sama sekali dan yang D8 juga plastik tidak menempel sama sekali ya percobaan kedua, suhu 150 derajat dan tarikan tuas langsung dilepas sebelum kita pakai, pastikan lampu indikatornya sudah menyala ya karena kalau nggak panas, dia nggak bakal bisa menempel plastiknya kali ini tuasnya langsung kita lepas untuk yang Eton D8 ini plastik menempel dengan sempurna ya lalu kita tes, kita ketuk, kita tekan dan kita balikan apakah ada yang bocor dan gelasnya kempes, kalau nggak berarti aman untuk yang Eton D1 ini ternyata plastiknya tidak menempel dengan sempurna ya ada bagian yang nempel dan ada yang bagian yang nggak untuk yang Getra plastiknya juga menempel dengan sempurna ya tidak ada yang tidak menempel dan juga tidak ada kebocoran berarti sealnya aman ya percobaan ketiga, suhu 150 derajat dan tarikan tuas ditahan 5 detik ya, tuasnya kita tahan kurang lebih selama 5-7 detik ya ya, plastiknya bisa menempel dengan sempurna ya berarti ini sealnya aman ya terus lanjutnya Eton D1 ini plastiknya juga menempel dengan sempurna ya, bagaimana dengan yang Getra ya, plastiknya juga menempel dengan sempurna ya berarti untuk suhu 150 derajat dan tuas ditahan 5 detik semuanya aman ya percobaan keempat, suhu 150 derajat dan tarikan tuas ditahan 20 detik sekarang tuasnya kita tahan 20 detik, apa yang terjadi ya kalau 5 detik aja udah menempel dengan sempurna, bagaimana dengan 20 detik sekarang kita lihat hasilnya untuk Eton D8 ini ya, plastiknya menempel dengan sempurna tapi hasil sealnya agak mengkerut ya karena suhunya yang terlalu panas dan tuasnya kita tahan cukup lama namun bagaimana dengan yang Eton D1 ini ya, untuk yang Eton D1 plastiknya menempel dengan sempurna ya dia hanya mengkerut sedikit saja tapi masih dibilang bagus sih ini lalu kita lanjut ke Getra ya, hasil sealnya agak mengkerut ya dia, Getra ini paling panas dibanding Eton disebelahnya percobaan kelima, suhu 200 derajat dan tarikan tuas langsung dilepas jangan lupa pastikan dulu lampu indikatornya menyala ya karena kalau belum menyala, plastik tidak akan menempel kita mulai dari yang Eton D8 ini ya, kita bisa lihat disini plastiknya menempel dengan sempurna ya tidak ada kebocoran dan gelasnya tidak kempes sama sekali bagaimana dengan yang Eton D8 ini? ya, hasilnya juga bagus ya plastiknya bisa menempel dengan sempurna dan tidak ada kebocoran begitu juga dengan Getra hasilnya juga bagus berarti suhu 200, tuas langsung dilepas itu hasilnya aman semua ya percobaan ke-6, suhu 200 derajat dan tarikan tuas ditahan 5 detik kalau tadi tuasnya langsung dilepas berhasil menempel semuanya bagaimana kalau kita tahan kurang lebih 5 detik mulai dari Eton D8 ya, plastiknya menempel dengan sempurna tapi hasil sealnya agak mengkerut ya karena sudah sangat panas bagaimana dengan yang Eton D1? plastiknya menempel dengan sempurna tapi hasilnya agak mengkerut ya, Getra kerusakannya lebih parah ketimbang Eton di sebelahnya ya ini menandakan mesin Getra suhunya lebih panas ketimbang Eton di sebelahnya berarti tidak ada yang sempurna ya percobaan ke-7, suhu 200 derajat dan tarikan tuas ditahan 20 detik kalau 5 detik aja hasilnya bibir gelas sedikit rusak bagaimana ya, kalau misalkan sekarang kita tahan 20 detik kita mulai dari Eton D8 kali ini bibirnya menjadi melengkung ya sedikit naik ke atas sudah bukan mengkerut lagi kalau yang pertama kan mengkerut kali ini dia melengkung naik ke atas begitu juga dengan yang Eton D1 ini kalau kejadiannya seperti ini plastiknya tidak usah diragukan lagi ya plastiknya menempel hanya bibir gelasnya saja yang rusak nah, kita bisa lihat sendiri kalau yang Getra ini dia tingkat kepanasannya berbeda ya dengan Eton dia tuh panas banget padahal suhunya sama dengan Eton di sebelahnya tapi kerusakannya lebih parah percobaan ke-8 mesin sudah panas tapi yang gagal seal kita coba press ulang ini banyak yang nanya ini gimana ya, kalau gelas yang habis kita seal gagal tapi kita pakai lagi bisa nggak ya kita mulai dari yang Eton D8 ini kita tahan kurang lebih 5-7 detik juga ya apakah berhasil? harusnya panas sih dia berhasil ya ya ternyata plastiknya tidak menempel dengan sempurna ya begitu juga dengan yang Eton D1 plastik tidak menempel dengan sempurna ya begitu juga dengan yang Getra padahal Getra ini suhunya lebih panas ya ketimbang Eton di sebelahnya tapi dia juga tidak menempel kesimpulannya cup yang sudah gagal seal tidak bisa dipakai lagi untuk di seal ulang ya karena plastik dari seal pertama yang gagal tadi sudah nempel di bibir cupnya yo guys semoga video ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar cup sealer ya oh iya kalau kalian mau sewa cup sealer dan peralatan FNB lainnya di area Jabodetabek kepoin aja langsung IG at jagoan sewa ya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!